Ngapain lagi nih Pak Jokowi? Kali ini Presiden kita ngasih karpet merah buat Ormas keagamaan ngelola tambang. Pas rame di publik, Jokowi buru-buru bilang kalau yang diberikan izin itu badan usaha Ormas bukan Ormasnya. Itu pun juga dengan persyaratan yang ketat. Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di Ormas. Persyaratannya juga sangat ketat. Baik itu diberikan pada kooperasi yang ada di Ormas maupun mungkin PT dan lain-lainnya. Jadi badan usahanya. Pertanyaannya, bisa nggak sih Ormas keagamaan itu ngelola tambang? Basically di setiap sektor, setiap badan usaha menjalin hubungan dengan aktor lainnya. Mulai dari pejabat pemerintah daerah dan pusat, pengusaha, pengurus partai politik, aparat, dan tokoh agama atau masyarakat. Ini kemudian membentuk berbagai subjaringan yang lebih kompleks. Tapi, kalau nggak diawasin dengan benar, interaksi antar aktor ini bisa jadi cikal bakal terbentuknya jaringan korupsi. Keterlibatan para aktor biasanya terkait erat dengan kewenangan, posisi yang mereka miliki dalam aktivitas pertambangan, dan juga ketokohan di masyarakat. Mulai dari kasus yang udah-udah, sebenarnya udah banyak banget nih elit politik dan pengusaha pertambangan memperoleh izin usaha dari praktek suap, dugaan pemalsuan dokumen, dan manfaatin kedekatannya dengan penyelenggaran negara. Riset soal interaksi antar aktor di sektor pertambangan yang rilis di Jurnal Integritas Terbitan KPK, juga memperkuat adanya resiko korupsi dari sektor pertambangan. Pendelitiannya juga bilang kalau organisasi massa juga masuk dalam hubungan jaringan bisnis, jaringan partai, jaringan pemerintah di bisnis pertambangan. Mereka semua nih bikin bisnis penambangan nikel di Sulawesi Tengah karut-marut karena macam-macam modus penyelewengan. Mulai dari jual-beli tanah sampai jual-beli izin tambang. Kalau masalah pengelolaan ini gak segera diatasin, investasi asing dan kekayaan tambang Indonesia cuma bakal bikin kenyang segelintir orang dan gak bakal pernah bikin kita sejahtera.